Hai Fani nih pagi let me prepare first for you for the students Isai Suari ini kenapa sempat keluar dari Ngerup ya Halo PB Luminaria WA-nya kenapa WA-nya ibunya It's the incredible For nowadays Your parents also Have WhatsApp Messenger Dunia sekarang itu Sudah luar biasa itu orang-orang itu sudah punya Ya Dulunya cuma punya si Saaf Rianti Welcome Oke baik Siapnya Mbak Bimindo Setoran Mbak Bimindo dulu sebelum kita mulai diskusi kita ya Cerita kita pada pagi ini Saya bersilakan Hello Hello PB Bimindoah Elsiana Gabu On the way Hello PB Hello Ayo 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 There PB Ayo Pak Teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan penyataan Dan sepanjang hidup kami Sehingga pada pagi hari ini Kami tidak ada Sebagai mana Dan pada pagi hari ini Tuhan Berarti Kami akan mulai pelajaran kami Dan sebelumnya itu Tuhan Kami akan berdoa Kami akan berdoa Kepadamu Kiranya Tuhan Sertai kami Dari pembelajaran kami pada hari ini Hingga selesanya nanti Lalu nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Terus syukur Kepadamu Hallelujah I'm in PB God bless you And thank you Oke Ada Elsiana Sekarang kamu ya Adriana Kita harap Ada teman-teman lainnya Bergabung Oke Minggu lalu Terima kasih Ingat Hello Examples Ya Ya itu tentang Setting a good example Ya Ya The way to Give examples and setting A good example Saya ingat ya Ada Dua topik utama Yang kita bahas minggu lalu Yaitu cara memberikan contoh Secara Umum Dan yang kedua adalah Bagaimana menjadi contoh yang baik Di dalam kehidupan kita Nah itu akan ada hubungannya dengan Materi Hari ini But Be worried Let me share my picture And then Share your Ideas Mana nih Saya mencari dulu Materi-materi yang Sempat menggelitik saya Beberapa hari yang lalu Ini dia Ini agak bagus Oke Bapak share screen pertama dulu Untuk membangun Tema-materi yang lalu Tema-materi yang lalu Mana Nama Ada lagi tambahan Oh no And then Let me read Weather In Youtube We have Other friends Mudah-mudahan ini Langsung Langsung Encer Takannya Kalau lihat gambar Saya So Can you see my screen Is my screen clear In your place Hello Bisa pak Bisa Bisa pak What do you know about the picture Oh That was the pictures Apa yang anda tahu tentang gambar itu Coba Silahkan share Boleh berkomentar Bisa di kolom komentar Komentar secara langsung Apa yang anda tahu Apa yang anda tahu Silahkan Kalau bisa Bahasa Inggris ya Gambar apa yang anda di depan Let's share Your ideas about Okay Veronica says Tress Sampah Apalagi sinonimnya Sampah Bahasa lain dari Sampah Okay Throw away Tress Buang sampah Keep your Tress Dia Other language Name of Tress Yaitu Biasa dikatakan Waste of time Membuang-buang waktu So It means We have Waste Ya Okay Pile of trash Tumpukan sampah Saya amankan dulu nih Kolom chat Saya stop screen dulu Karena mengganggu Nanti kalau saya lihat Stop screen Okay Back again Okay The other Okay Your first answer You are going To say Tress Ya Okay You say Tress Bahasa lain dari Sampah Selain trash Apa Kita Koleksi dulu nih Bapak sempat Mengatakan Waste Okay Language for Sampah In English Type your answer Atau jawab Secara langsung saja Aktifkan sepikirnya No Jangan Bahasa lain dari Sampah Oke Selamat pagi Yang lainnya Sudah ada beberapa Yang masuk Emanuela Namun Cek Wow Ada Kita sapa dulu ya Teman-teman kita Yang ada di Youtube We have Eka Aseng Wait 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 Ada Eka Aseng Jurlin Ini Seputri Margaretha Roswita Emanuela Selfie Patinggi So Yang ada di Youtube Itu gambar tentang Apa yang ada di depan kalian Dan Selain dua Yang Bapak sudah masukkan Apalagi Bahasa Inggris Dari Sampah Dalam hal ini Secara umum ya Boleh Litter Dirt Sampah secara umum Itu kita bahasakan Dengan Gebej Ya Oke Thank you Delica Gebej Itu Tiga Keywords kita Selain ada Dirt And litter Dari Veronika Yang diajukan Tadi Ya Rabis Also We use Rabis Nah Itu sampah Kecil-kecilan Itu ya Rabis Itu sampah Kurang kecil But Trash To waste Garbage Itu for A big Berikut Pertanyaan berikut How Do you feel When You See Or Find This kind Of picture Around you Bagaimana Perasaan kalian Menemukan Bundukan Tumpukan Sampah Seperti ini Di tempat Kalian Singkat-singkat Saya ada Jawabannya ya Good morning Good morning Yorlin Yolan Sambolayuk Thank you Pani Jawabannya Bagaimana Perasaan kalian Ketika kalian Menemukan Tumpukan Sampah Seperti ini Dalam Perasaan Dalam Penggunaan Bentuk Ejective Silahkan Ayo Veronika Said So bad First Jawaban Pertama So bad From Veronika Bagaimana Perasaan How do you Feel When you Find This kind Of picture Around us Displeasing Good Okay Through Youtube I'm going To wait Your answer Let's chat Your answer Through Column chat Ya So remember When you Have An answer It means You Present Ya Ada jawaban Artinya Anda hadir Itu karena Anggaplah Anda berbicara Di dalam ruang kelas Ketika Anda Mengerti jawaban Apa lagi Selain Disgust Gited Yes Dirty Good Let's use As many As possible Adjective Gunakan Sebanyak Mungkin Kata Sifat Untuk Nyampaikan Ini Karena Ini Semua Ide kalian Itu We are Going to Connect With Our Previous Material Minggu Lalu Next Next For us Yang lain Bagaimana Di Youtube Ini Belum ada Kiriman Ini Kita Menunggu Bagaimana Perasaan Mereka Bagaimana Perasaan Kalian Semua Jika Menemukan Tumpukan Sampah Seperti Ini Di Sekitar Kita Several Weeks Ago We Found That This Kind Of Picture Around Us Particle In Makale Town Around Pasar Makale Include For Some Places In Suburb Makale Town Ini Juga Ada Banyak Tumpukan Sampah Berapa Minggu Lalu Perasaan Perasaannya Bagaimana Kita Kumpul Kumpul Dulu Untung Permudahan Uncomfortable Tidak Nyaman Boleh Apalagi Gunakan Indra Penciuman Untuk Mencari Kata Sifat Berikut Penglihatan Juga Hello What About For Youtube Bagaimana Jawaban Kalian Dari Sana Saya Masih Menunggu Usulan Usulannya Bagaimana Jawabannya So Far We Have So Bad Displacing Disgusted Rarity Uncomfortable Apa Yang Di Youtube Bisa Dengar Suara Saya Cek Dulu Siapa Tau Pertanyaan Saya Tidak Terdengar Ya So G Your Lin Says I Will Be Displaced Yes Smelly From Elsia Nailo Oke We Can Say That Small Smell Bad Baunya Buruk Sekali Busuk Yes Oke Itu pertanyaannya Berikut I I'm going to Give you An Question Bapak akan Mengitik ya Supaya Bapak mengetik saja Ini Supaya lain bisa lihat Aduh ada lagi Yang buang di depan Oke Word Kain Sorry Oh Dress Not Not good At Side Oke Bad Side Bad Side Apa Ini Next Annoying From Margaretha Wonder From Why not Next Second Question What kind of Thress Or garbage Or abyss In this picture Jenis sampah Apa saja Yang ada Di gambar ini Ini salah satu Tumpukan sampah Ini Dari Objek Wisa Tadi Budurak Ya Di Samping ini Di bawahnya Itu adalah Kota Makale Itu When I See The picture That It Hurt Me Karena Itu Seharusnya Sangat Bersih Di sana Tapi Kalau Tumpukan Sampah Seperti Ini Itu Sangat Mengganggu Sekali Lagi Itu Objek Wisata Sekarang Silahkan Berbagi Jenis Sampah Apa Saja Digambar Boleh Aktifkan Speaker Anda You May Give Your Answer In Indonesia But It Would Be Better If You Use Your English Plastic What Else Yolan Also Suggest Run By Using Slump Why Not Kumu Yes Plastic Ya Sampah Apa Saja Dalam hal ini Kalian Berpikir Sampah Itu Bisa Dihasilkan Dari Apa Saja Larton Good Plastic Waste From Merlin Sudah Ada Dua Sumber Utama Sampah Kita Yaitu Plastic Norton The Rest Of Plants Sisa Sisa Tanaman Dari Runitaria Margareta Plastic Waste Apa Lagi Coba Berpikir Sampah Itu Sumber Utamanya Kenapa Bisa Menggunuh Seperti Itu The Garbage Z A Small Hill Bottle Oke From Drinking Water Bottle From Ensiana Ya Sadari Saja Yang pernah Menghasilkan Sampah Itu Kita Saja Pernah Menghasilkan Sampah Bahkan Katanya Begini Sisa Sisa Kulit Kita Yang Tua Itu Di kulit Kita Tanpa Kita Sadari Itu Itu Kan Biasa Menumpu Jadi Debu Kan Kita Biasa Heran Debu Itu Asalnya Dari Mana Saja Di Dalam Kamar Salah Satunya Itu Sumbernya Adalah Kulit Kulit Kita Yang Sudah Tua Yang Menua Tanpa Kita Sedari Terkelupas Dengan Sendirinya Dalam Bentuk Butiran Bukiran Debu Yang Kecil Dalam Satu Tahun Itu Ternyata Itu Bisa Menghasilkan Sampai Kilo Kilo Debu Itu Hanya Dari Kulit Kita Yang Mati Berarti Salah Satu Sumber Dari Sampah Adalah Kulit Kita Sendiri Yang Selalu Mengalami Pergantian Usia Sekarang Kita Pasti Kulit Saya Masih Mulus Apalagi Pakai Lotion Dan Sebagainya Tapi Sebenarnya Itu Sumber Sampah Dalam Bentu Debu Di situ Saya Berpikir Kenapa Kamar Itu Sudah Dipel Masih Ande Ternyata Kulit Salah Satu Penyembah Kulit Kita Amin Setiap Hari Next Fabrics Oke Good Bottle Asing Bottle Mana Yang Lain Ini Di Youtube Sudah Mulai Menipis Just Type Name Saya Harap Yang Lain Tidak Hanya Datang Nyetor Nama Saja Setelah Itu Keluar Itu Yang ada Di Youtube Jangan Cuma Setor Nama Setelah Itu Keluar Itu Sama Saja Itu Ya Make Silly Yourself I don't Know Have Your name But Your Ideas Let's Over Sisa Sisa Makanan Oke Baik Berikut Yang Yang Ketiga Saya Bahasa Indonesia Saja Supaya Kalian Bersia Kalau Tumpukan Sampo Sepertini Apa Saja Efek Sampingnya What Is The Best Effect Of The Burings A Small Mountain Of The Burings Around Us Smell Oke Disease Penyakit Smell Bau Busuk Apa Lagi Efek Sampingnya Oke Ada Sampah Paper Wood Scraps Dari Margareta Paper Oke Good Sekarang Apa Efek Samping Dari Adanya Tumpukan Sampah Ini Di Sekitar Disaster Salah Satu Selain Hujan Lebat Adalah Tumpukan Sampah And Pleasant Odor Bau Yang Tidak Mengenakan Dari Yurlin Palosong Betul Itu Salah Satu Efeknya Be Good Afrianti Say Get In The Way Blood Oke Landslide Ada Banjir Tanah Longsor Ada The Coming Of First Kind Of Diseases Penyakit Sudah Datang Berikut Meningkatnya Juga The Increase In Amount Of Mice Meningkatnya Jumlah Tikus Ini Meningkatnya Tikus Juga Itu Penyakit Membuat Lingkungan Kita Itu Menjadi Kumu Nah Sekarang Kita Coba Bangun Bapak Berkecil Lulah Bapak Stop Screen Luluh Supaya Bapak Bapak Bisa Mengetik Kita Sekarang Coba Kita Coba Membangun Ide Dengan Menggunakan Pengantar Dari Materi Kita Minggu Lalu Bapak Bapak Siapkan Terima Terima Tentang Penggunaan Contoh Sekarang Disini Bapak Coba Ngetik Ini Akan Jadi Tambahan Materinya Bapak Share Screen Kembali Hello Yes Jangan Ada Menggambar Sampai Tidak Selesai Pelajaran Kita Menggambar Sampai Oke Kelihatan Bisa Kelihatan Bisa Oke Jadi Ini Topik Kita Adalah Ini Tentang Hortatori Tapi Kita Buat Pengantar Sekarang Kita Coba Buat Kalimat Berdasarkan Materi Minggu Lalu Ya Benarnya There Are Various Kinds Of Fresh Sambung Sambung Dengan Menggunakan Metode Pemberian Contoh Seperti Yang Kita Bahas Pertemuan Sebelum Kira-kira Cocoknya Apa Pake Apa Disini Silahkan Terus Sambung Oke Eka Sambung 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 Bisa Dilihat Tulisannya Oke Begini Kira-kira Mau Pake Apa Kalau Kita Pake S-S-S Tulisannya Bagaimana There are Various Kinds Of Tress Setelah Sambung Disini Kita Mau Pake S-S-S Tulisannya Bagaimana Koma Yes Koma Satu S-S Setelah Itu Bagaimana Sudah Ada Koma Titip Salam Buat Yang Suara Bahas Di Belakang S-S Apa Tadi Jawaban Kalian Yang Masuk Ada Plastik Apa Lagi Masih Ingat Plastik Paper Wood Left Over Left Survers Apa Lagi Bottle We Wine Bottle Wood Scraps Sudah Ada Woods Plants Plants Dalam Ini Leaves Entah Itu Daun Kering Dry Apa Lagi Sumpah Sumpah Oke Cartoon Yes Apa Cartoon Oh Yes Cartoon Cartoon Paper Baik Boleh Apa Lagi Bottle Dan Lain Lain Itu Satu Mengapa Kita Harus Menyusun Seperti Ini Pemberian Contoh Karena Kita Ada Dalam Teks Hortatori Sekarang Kita Itu Akan Menjelaskan Kepada Masyarakat Umum Jadi Nanti Lain Akan Berlatih Presentasi Ide Kepada Masyarakat Atau Kepada Orang Banyak Menyampaikan Idenya Dan Ide Itu Tidak Baik Kalau Hanya Retorika Saja Just An Explanation It Would Be Better If We Explain Our Ideas By Using Exemplos Itu Lebih Bagus Kita Menyampaikan Ide Kita Dengan Memberikan Contoh Itu Ini Yang Pertama Bayangkan Ini Hanya Kita Berbicara Contoh Kalimat Kita Sudah Panjang Itu Yang Kedua Yang Kalian Kesehatan Kalian Akan Mencoba Mengembangkan Paragraf Singkat Menjadi Paragraf Yang Agak Luas Dalam Bentuk Eksplorasi Dengan Berbicara Banyak Contoh Nah Ini Adalah Sesu Trik Dalam Menyerang Supaya Kita Tidak Apa Lack Of Ideas Kita Tidak Kekurangan Ide Gunakan Contoh Baik Itu yang pertama Kita kasih nomor dulu Supaya Berurutan Sekarang yang kedua Tadi Bapak Sempat Mengetahkan Bahwa Dengan Adanya Tumpukan Sampah Seperti Ini Berarti Akan Mengundang Banyak Penyakit Banyak Banyak Masalah Sekarang Buatkan Bapak Kalimat Sederhana Dengan Mengatakan Bahwa Tumpukan Sampah Bisa Menghadirkan Banyak Masalah Dalam Kehidupan Manusia Sebagai Contoh Atau Seperti Mau Anda Mengetahkan Exempli Gratia It is Up to You Saya Menunggu Usuran Kalimat Dari Kalian Satu Bapak Sampaikan Bahasa Indonesia Anda Bisa Versi Yang Lain Tumpukan Sampah Di Sekitar Kita Bisa Membawa Efek Buruk Bisa Seperti Seperti Apa Efek Buruknya Sudah Ada Kalian Data Tadi Jawabannya Masuk Ada Yang Mengetahkan And Peace In Order BNS From Mosquitos Dari Margareta Make The Play Slam Ada Yang Mengetahkan Sik Dari Kata Eka Aseng Dan Semua Itu Jawaban Yang Kita Butuhkan Untuk Sampai Disini Sampai Tuh W Ada Ada Yang Mengetahkan Tadi Ada Disaster Flute Landslide Sekarang Bapak Tanta Sekarang Coba Ajukan Satu Ide Bahwa Tumpukan Sampah Itu Bisa Menghadirkan Bencana Bagi Kehidupan Manusia Bisa Menghadirkan Sisi Buruk Di lingkungan Masyarakat Seperti Apa saja Sisi buruknya Atau Bencana Apa saja Yang bisa Dihasilkan Oleh Tumpukan Sampah Silahkan Berkreasi Masing-masing Satu Kalimat Sederhana Dengan Menggunakan Metopola Or Strategi How to Give Examples Kita Belajar Membuat Contoh Sebelum Masuk Dalam The Core Of Hortatory Anda Juga Bisa Mengatakan Bahwa Tumpukan Sampah Bisa Menyebar Luaskan Berbagai Macam Penyakit Seperti Atau Tumpukan Sampah Bisa Merugikan Kehidupan Kita Sebagai Contoh Membuang Sampah Di Sungai Itu Bisa Mengakibatkan Banjir Membuang Sampah Di Tempat Tempat Itu Bisa Membuat Tempat Bertelurnya Nyamu Seperti Kata Margareta BNS Fomus Twitter Atau Bisa Kita Mengatakan Bahwa Membuang Sampah Bukan Di Tempat Itu Akan Menghadirkan Bau Yang Tidak Sedap Seperti Kata Yurlin Couse And Amplishing Odor Silahkan Anak Kreasi Satu Kalimah Sedaran Sambil Mereview Materi Mingulan Silahkan Open Up Your Google Translate Your Dictionary Use All Of Your Any Resources Around You Gunakan Semosun Berdaya Bisa Digunakan Di Rumah Mau Masuk Di Google Translate Pakai Kamus Menerjakan Yes Yang Pertama Kita Hargai Sekarang Dengan Nilai 85 Adalah Yolan Sambolayu Bapak Bacakan Jawaban Dari Yolannya Bapak Stop Screen Bapak Bapak Bacakan Jawaban Dari Yolan Oke Yolannya Pertama Diikuti Oleh Yurlin Yolan Says Piles of Grip Around us Can have Bad Effects Such as Jangan lupa Pakai Koma Yolan Saya sudah Bad Effects Pakai Koma Such as Causing Diseases And Causing Bloding Good Satu Dari Yolan Tinggal Pakai Koma Saja Yolan Tulis Ulangan Di Jatetannya Settle Bad Effects Pakai Koma Next Yurlin The Pile of Grabrace Can cause Many Problems Or Disaster In Our Life Sama Untuk Yurlin Says Sudah Our Life You Put Your Koma Such as Blood Strong Odor Strong Odor And Damage To The Environment Excellent Dua Ide Dari Yolan Ini Dengan Yurlin Itu Sudah Bisa Dipakai Berdebat Sudah Bisa Dipakai Berpidato Kalau Susunannya Seperti Ini Itu Kalimat Kalian Luar Biasa Tinggal Metode Penulisannya Karena Pasti Bapak Menilai Writing Jadi Pakai Koma Untuk Yolan Jadi Bapak Coba Perbaiki Yang Lain Di Youtube Bisa Mencatat Jadi Untuk Yolan Bapak Balas Dulu Jawabannya Seperti Ini Wow Dimana Search As Ini Berikut Untuk Yorlin Bapak Respon Saya tidak akan Komentari Bahasanya Untuk Yorlin Jawabannya Sama Tinggal Tambahkan Koma Next Bapak Sekarang Mau masuk Di Zoom Lagi Siap Pakai Ini Beruntung Oke Sepertinya Bapak Saya Screen Lagi Di Zoom Sini Supaya Bisa Mencatat Nah Ini Komentarnya Tadi Ini Veronica Masuk Orang Ketiga Veronica Sekarang Masuk Kita Di Orang Ketiga Sekarang Ternyata Youtube Yang paling cepat Pelopterasin Environment Cause Disasters Exempli Great EG Flutes Landslide And so On Good Veronica Bapak Ambil Ini Dari Veronica Ini Jawabannya Veronica Semoga Ini Bisa Menjadi Tambahan Nateri And then Runitaria Epanol Can cause Many Problem For example Yes Saya Suka Cara Penulisannya Ini Saya Bapak Hargai Sudah Bisa 100 Ini Kalau Begini Oke Good And then Afrianti Follow Where Bait Selan Can Bring Many Negative Things To Our Life For Instance Excellent Pokoknya Cara Penulisan Saya Bapak Lihat Itu Bapak Seharga Ini Boleh Kita Hargai 100 Ini Bapak Abadikan Dulu Jawaban Jawaban Kalian WCC Ah Ini Supaya Bisa Terbaca Ada Seluruh Youtube Saya Cek Dulu Ada Lagi Tambahan Dari Kalian Yang Ada Di Youtube Oke Yurlin Belum Oke Selalu Ini Baru Yulan Oke Ada Lagi Yes We Have Three Again Dari Fani Oke Baik Dari Fani Bapak Pindah Dulu Ya Bapak Aduh Eh Sorry Bapak Buatkan Dua Slide Dulu Supaya Kita Pakai Bergantian Oke Jawaban Berikutnya Adalah Dari Adriana Oke The Emergence Of Diseases Kita Ke Fani Dulu Ini Jawaban Dari Fani Fani Penulisannya Diperbaik Ya Ini Untuk Fani Untuk Fani Penulisannya Ini Ini Diubah Maunya begini Keluar Rekangkomanya Emergence 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 Ya Of Disease Flood Landslide And so on Berikut Apalagi Cara Penelitian Adriana Such Such As Oke And Set Of Diseases Such As Bagus Adriana Betul Simri Gabay Aros Can Cause Men Flooring Stance Flood Landslide And Diseases Oke Dari Yustin Dari Yustin Respirasi As Oke Sudah Problem Yustin Bagi Koma Oke Sender Kecil Piles Ya Saya Tahu Pantuk Respirasi Present Problem S Mosquitoes Nesting Site Slider Bagus Yustin Nah Ya Siapa Lagi Yang Belum Ada Kiriman Ini Oh Masih Ada Belum Oke Masih Ada Belum Mengirim Nah Ini Adalah Beberapa Contoh Ide 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 Kalian Saja Ini Sudah Menghasilkan Beberapa Paragraf Kalau Dikembangkan Itu Kita Hanya Berbicara Tentang Satu Topik Yaitu Sampah Nah Ketika Kita Mengeluarkan Ide Dengan Cara Seperti Ini Itu Orang Jauh Lebih Cepat Percaya Oke Similar With When We Say Traja Is Wonderful Traja Have A Beautiful And Amazing Feels Like Olon Tapi Kalau Kita Tidak Pernah Menceritakan Bagaimana Cara Jaki Olon Itu Hanya Retorika Saja Orang Tidak Percaya Kalau Kita Tidak Menyampaikan Cara Ke Sana Tidak Menyampaikan Bagaimana Untuk Sampai Ke Sana Ini Sama Dengan Kalimat Ini Satu Lagi Untuk Membangun Ide Satu Kalimat Terakhir Untuk Kita Bahas Seperti Sebenarnya Kalian Bisa Respon Dalam Bentuk Kalimat Seperti Ini Pertanyaannya Adalah Why Do People Throw Garbage Away Carelessly Bapak Bapak Catat Disini Saja Bapak Ketik Disini Pertanyaan Yang terakhir Tapi Jawabannya Lamping Contoh Karena Ini Kalian Akan Mengumpulkan Beberapa Alas Pertanyaannya Adalah Why Do People Throw Garbage Away Care Carly Mengapa Orang Atau Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan Jadi Jawabannya Nanti Akan Sepertinya Anda Akan Mengatakan People Throw Away Carelessly People Throw Carelessly Based On Some Reasons Silahkan Lanjutkan Mau pakai SHS Mau pakai Forex Sample Apakah Mulai Begini Atau Pakai Forex Sample Atau Langsung Koma Silahkan Silahkan Mulai Dengan Ini Lanjutkan Dengan Contoh Contoh Alasan Menurut Kalian Alasan Membuang Alasan Membuang Sampah Dengan Sembarangan Itu Respon Yang kalian Respon Terakhir Dan Ini Materi-materi Disimpan Untuk Pengembangan Materi Kita Hari Sabri Yang Datang Dalam Hortator Exposition Apa Alasan Orang Membuang Sampah Sembarang Silahkan Berbagi Ide Bapak Sudah Kasih Kalimat Pengantar Supaya Menghasilkan Kalimat Yang Enak Dibaca People People Throw Grap Bers Based On Some Reasons Atau Because Of Some Reasons Is Andam Yang Katakan Disini Because Because Of Some Reason Karena Beberapa Alasan Seperti Sekaligus Kita Mencoba Mengetahui Budaya Kita Dalam Mengelola Sampah Secara Khusus Ditor Aja Di Kelas Biasa Katakan Kalau Sampah Kering Dikantongi Biar Anda Di Mobil Biar Anda Di Bank Antri Kantor Pos Belanja Di Pasar Di War Selama Itu Sampah Kering Tolong Dikantongi Bawa Pulang Nanti Buang Di Tempat Sampah Kecuali Sampah Pasah Buang Secepatnya Pada Tempat itu masih ada tugasnya membuat pamflet itu dicicil masuk satu-satu oke, well, siapakah yang beruntung pagi ini, siapakah yang kira-kira yang akan beruntung mempengirim ternyata jawaban banyak sekali sorry yang ada di Youtube bapak-bapak saya sambil menunggu jawaban dari pertanyaan terakhir ini seputri mengatakan hip storage can cause illness such as flu and fever ini, saya sudah kata illness itu pakai koma ya, put your coma oke illness, coma, such as flu, fever stomach age, diarrhea and so on ek asing pile storage can cause diseases such as can cause many problems koma, such as disease sesudah such as eka, keluarkan komanya langsung disease and flooding oh, sudah ada jawaban pertama ya, wait, wait, wait bapak lanjut dulu bacanya di Youtube ya dari Roswitha dari Roswitha a pile of garbage can provide a place for disease breeding animals such as mosquitis mosquitos cockroaches files and flies and mice good simple answer from Roswitha Margareta or miss or miss etta piles of garbage have a bad impact for example an unpleasant smell floods and landslides becoming a nest from mosquitoes excellent penulisannya bagus tinggal for example-nya itu di huruf besar F-nya ya Margareta oh, siapa ini Michael Jonathan bisa type nama yang sebenarnya Michael Jonathan siapa the followers can cause problems such as disease and flooding kalau Michael Jonathan ini ada yang kenal ini di Zoom siapa namanya Michael Jonathan ya type namanya ketik namanya siapa yang pakai ini Michael Jonathan di Youtube selfie files can bring problems in people's lives for instance ya ada lagi ide baru ini tinggal perbaiki penulisannya for instance the environment becomes dirty floats place for and so on good your link the recent people literally ini pertanyaan terakhir the recent people lettering is due to several reasons such as lack of awareness of environment cleanliness laziness and ideas bagus sekali Yurlin hari ini Yurlin ini masuk lima besar ini dalam kategori mengumpulkan jawaban tercepat dengan jawabannya yang baik dari Yurlin ya memang kita memang orang yang buang sampah itu dengan banyak alasan berikut ada lagi ya disampaikan oleh wait wait siapa lagi disampaikan oleh Veronica people's program based on some reasons for example urgent situation ya katanya urgent ya jadi urgent situation apalagi lack of awareness kurang peduli terbatasnya tempat sampah ya itu juga salah satu baik bagus Adriana people throw away based on some reasons for instance lack of concern lazy to throw wait dress ya kata-kata malas ya udah-mana Adriana siapa lagi ini Ervenoni kan tidak mengidap kata lazy ya Yustin people throw give it based on some reasons such as lack of facilities ya facilities lack of facilities no awareness tidak ada kepedulian saya kira itu penyakit yang paling banyak di masyarakat kita ya terutama yang ada di bank of reason di pinggir-pinggir sungai ini yang rawan sekali karena yang lainnya dibuang di situ adalah hasil dari sisa perut kita semua jenis sampah itu langsung dibuang ke sungai kalau itu tidak boleh sekarang saya jika ada di antara kalian tinggal di sekitar bantaran sungai atau parit sungai-sungai kecil tolong itu sampah jangan dibuang ke sana biarkanlah air itu mengalir dengan alaminya jangan berpikir begini sama orang-orang pun ada buangan rokok pasal itu sampah ada buang mari kita sayangi lingkungan kita agar terhindar dari bencana seperti yang anda sampaikan elysianna people struggle break irregularity based on some reason yaitu lack of discipline lack berikut ek aseng oh pb michael jonathan itu pb tepu tangan dulu dong ternyata pb punya nama bken michael jonathan itu mungkin kakaknya ek oke pb ek aseng the reason people struggle randomly are because keluarkan because because of some reason such as doesn't care about the environment and selfish egois itu bayangkan dulu itu sedihnya kita melihat kota Makale dikelelungi dikelelingi gunung sampah itu pukul hal-hal bagi kita biasakan kalau sampah itu bisa kita urai di rumah sampah basah yang bisa diurai silahkan gugur di sekitar rumah jadi kapuk kertas silahkan dibakar biarlah asapnya dulu membentuk karbon kecuali yang tidak bisa diurai kemas baik-baik buang di tempat sampah kita yang harus mengkampanyikan lingkungan kita dibersih jangan kita yang memulai membawa sampah sembarang apalagi ini belum saya baca oh ya freenty people who are based on some reasons as the absence of trash bins in community settlements ini banyak terjadi juga di lingkungan kita 5 kali ini tapi bapak siapkan sendiri tong sampah bahkan tong sampah bapak raib dibawa untuk sampah mungkin karena sudah bocor akhirnya bapak siapkan lagi the laziness community of the supposed garbage or process it funny people because of some reasons for example we are aware of the consequences that it will arise some another effect if littering curiosity kata lagi sadar atau tidak semua jawaban kalian yang masuk pagi ini itu sudah sambung kalau kita gabungkan sudah tiga lembar tiga halaman itu hanya kalian berbicara contoh jadi saya harap apa yang kita pelajari pagi ini ini sangat menunjang anda untuk materi kita yang akan datang ketika kita masuk dalam inti dari materi ini itu hortatory exposition ya bapak ambil jawabannya dulu nanti bapak kirimkan di grup WA untuk jawabannya bapak siapkan dulu oke yes oh ini akhirnya delika masuk juga ini people forgive white colors because of some reasons selfish lack of concern laziness limited trust excellent nah ini susunan bahasanya bagus sekali dari delika ya di bapak recap ini baru bapak kirimkan untuk jadi materi kita jadi semua jawaban kalian pagi ini itu akan jadi materi pendukung kita termasuk yang ada di youtube nanti bapak rangkum perbaiki tulisannya bapak akan kirimkan ke grup WA linknya untuk kalian jadikan catatan simpan sebagai catatan itu untuk membantu kalian nanti membuat hortatory exposition text seputar sampah itu topik utama kita ya kita bahas sampah masih ada kah cukup beri beri aplaus dulu untuk anda baik ada youtube maupun ada zoom ini saya kira ini adalah ekspresi terbaik anda selama kita belajar dari rumah dalam memberikan respons ini yang paling baik ini kalian sudah profesional sekali memberikan jawaban itu perlu diapresiasi di aplaus itu jawabannya bagus di youtube juga hari ini luar biasa kreatifnya kita berharap hari Sabtu yang akan datang itu bisa 90% bisa masuk di dalam pembelajaran kita walaupun itu hanya di youtube jangan takut kehabisan paket data yang terbatas jaringan tolong siapkan waktunya mengikuti pembelajaran jangan biarkan waktu mengalahkan anda seperti jawabannya yang masuk tadi laziness selfish jangan itu yang ada dalam diri kita itu dibuang jauh-jauh laziness and selfish buang jauh-jauh sehingga semua bisa berproses dengan baik itu dulu untuk hari ini nanti bapak edit semua jawabannya saya kembalikan untuk jadi jawaban kalian sekali lagi saya beri aplaus untuk jawaban kalian pagi ini yang luar biasa itu sangat baik minggu depan hari sabtunya akan datang saya harap gaya memberi jawaban seperti ini bertahan karena kita akan memas dalam expanding and exploring the hortatory exposition text jadi kita tinggal membangun retorikanya hari sabtunya contohnya silahkan aktifkan kamera yang ada di zoom saya bacakan dulu jawaban dari Yeni Sabutri sabat sabat wait a moment boy bapak mengajak dulu the reason people throw away the garbage carelessly because of some reasons such as not finding trash on the road ya boleh tapi kan bisa pinjam tempat sampahnya tetangga kalau di jalan kalau seputar makali pinjam tempat sampahnya tetangga bagus terima kasih ini meningkat hari ini ya Adriana Kasa Fani Yustin mulai ada peningkatan hari ini jadi saya harap itu kreativitas itu jadi dalam membuat kalimat tugas apapun kerepan dalam sastra Inggris atau bahasa Inggris walaupun diajarkan oleh guru yang lain beginilah caranya kita menyusun kalimat kalau kalian disuruh mengarah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris buat karangan 250 kata akali kalimat Anda dengan begini supaya cepat terpenuhi itu membuat contoh itu jauh lebih bagus oke Bapak ambil dulu gambarnya hari ini ketua kelasnya dimana ya atau jangan-jangan disita lagi ini ketua kelasnya disita lagi tulusnya ya halo ketua kelas Adlin dimana ke Anda mudah-mudahan Anda sempat memantau YouTube bahwa hari ini kita mencari ketua kelas kita berdoa semoga baik-baik saja oke Bapak ambil dulu ya daftar hadirnya tanggal berapa sekarang hello ada yang tahu tanggal berapa sekarang sastra Inggris kelas 11 oke tanggal 3 ya 3 Februari tahun berapa nomor apa 2021 kalau Bapak ya di YouTube terima kasih ya ada Michael John Eka Aseng Yenisa Putri apa lagi nih Yurlin Selvi Patinggi yang sudah berpartisipasi di YouTube kalian semua hari ini luar biasa memberikan jawaban dengan kalau keadaannya sudah begini ini jawaban kalian itu sangat membantu berkembang sadar atau tidak ini jawaban kalian itu tersimpan di memori kalian oke kita kelas ini dulu ya sekarang Bapak masih ada yang harus Bapak lakukan dulu rutinitas pagi biasa sarapan itu penting ya agar tidak sakit sampai ketemu ya hari Sabtu stay healthy at home ingat selalu positive thinking ambil hikmahnya kita belajar dari rumah ini jadi catatan sejarah Anda yang akan Anda ceritakan ke anak cucu Anda nanti kelemur panjang bahwa ya yang SMA yang SMA 5 ma'asum taruh kasih lapa Yulius tak bisa pasang ibang tugas YUEA tapi ma'asum taruh ini yang mana kamu cerita kematian 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 tempat tidur sebentar semua ada hikmahnya yang akan Anda bisa ceritakan oke baik Elsiana terima kasih Elsiana posisinya dimana ini dari dari Palesana atau di Kota Mangale kita aktifkan speakernya dulu bongkar 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 dimana bongkar dekat SMP1 pak oke bagus jaringannya agak maksimal ya maksimal rana cuma kualitas kapasitas BTS kurang oke baik salam buat ibunya keluarganya sampai ketemu hari Sabtu akan datang bye oke yang di Youtube sekali lagi terima kasih ya saya ucapkan terima kasih dulu ke yang di Youtube ya ada yang mau say hello silahkan walaupun hari Sabtu nanti itu Bapak ada yang akan ikut terakornas dari PGRI provinsi secara tetapkan online tidak ada masalah nanti Bapak siapkan tiga komputer satu untuk mengajar satu untuk ikut rekornas satu untuk ikut kegiatannya lain oke kita tutup 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 salam buat gerawatnya Foni Ando sudah membentuk segitiga bermuda di dahinya terima kasih terima kasih